Jangan pernah meremehkan ibadah atau kebaikan sekecil apapun Karena pancengengan semua tidak akan pernah tahu Kebaikan atau ibadah yang mana Yang akan menurunkan rahmatnya Allah Yang menjadikan pancengengan mendapatkan hadiah surganya Allah Mula no ojuleren dati wong a Dan jangan pernah menyesal Pernah melakukan keba Kebaikan Tidak perlu diketuni Target kita melakukan kebaikan dari kepada orang lain itu bukan dia harus membalas kepada kita Tapi man wasolah hawa soltuhu Ketika pancengengan menyambung kebaikan Menyambung silaturahim Menyambung kasih sayang terhadap orang tersebut Allah akan menurunkan rahmatnya Disin bales langsung gusti Gusti Allah Menyambung silaturahim Menyambung silaturahim